Objek wisata gembira Lokazu Yogyakarta secara intensif melakukan simulasi uji coba penerapan protokol kesehatan sebelum secara resmi dibuka kembali. Dilakukan lebih dari 3 kali, simulasi ini dimaksudkan untuk melihat kesiapan dari para petugas dalam memberikan pendampingan dan memandu pengunjung, sekaligus untuk memastikan ketersediaan fasilitas umum untuk menunjang protokol kesehatan di dalam kawasan wisata GELZU. Rencananya tanggal 3 Agustus mendatang, GELZU akan dibuka secara terbatas. Selain bagi petugas atau karyawan, penerapan protokol kesehatan juga wajib dilakukan oleh pengunjung, seperti mengundangkan masker, ukur suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun, dan joket jerak. Selain itu, seluruh pengunjung juga harus tercatat di sken barcode dan dilarang kontak secara langsung dengan satwa. Untuk pembukaan awal, pengunjung akan dibatasi untuk 300 hingga 500 pengunjung setiap harinya atau 20 persen dari kapasitas GELZU. Itu pun hanya diperuntukkan bagi wisatawan okal saja yang sudah membeli tiket melalui reservasi terlebih dahulu. Selama dibuka secara terbatas, GELZU tidak melayani pengunjung rombongan luar daerah yang biasanya menggunakan bus pariwisata. Wahana, sementara kita masih tutup dulu, yang dibuka hanya kereta keliling dan kapal katamaran. Ya, kemudian ada presentasi edukasi satwa. Jadi pengunjung tidak bisa memegang satwa, tapi mereka bisa potret selfie. Jadi, itu kita diharapkan pengunjung secara jujur mereka yang masih domisili di DIY. Jadi bukan dari luar. Dan kami tidak menerima rombongan. Rombongan berupa habis tidak. Jadi rombongan hanya keluarga, mungkin mobil station, mungkin 7-8 orang yang kita terima. Jadi kata-kata kita menerima rombongan itu. Untuk tahap awal, GELZU hanya membuka satu pintu masuk, yakni di sisi barat melalui jalan vetaran. Harga tiket masuk Rp60.000, sudah termasuk fasilitas transport keliling dan kapal katamaran.